selamat menikmati ini masih macet dan kemungkinan ini lalu lintasnya bergantian mungkin ya untuk memasuki jembatannya itu jadi antrinya sepanjang ini coba kita lihat aja kita langsung menuju ke jembatannya sebentar dulu saya nyebrang jalan dulu ya jadi kita stop dulu soalnya disini saya ke halang pohon jadi supaya bisa jauh oke kita lanjut nah ini bisa kalian lihat macetnya lumayan panjang kata warga sekitar ini kalau pengen ngelalui ini macetnya kalau mobil ya bisa sekitar 20 menit katanya nunggunya jadi tadi saya sebenarnya mau nyoba lewatin ini jembatan ya cuma karena dibilahin sama warga setempat ini bahwa 20 menitan nunggunya jadi saya mengurungkan niat dan saya nerbangin drone aja ya oke ini udah deket sama jembatannya jaraknya dari saya ini kurang lebih 1 kilo guys jadi mudah-mudahan ini masih kuat untuk maju ke depan ya nah bisa kalian lihat disini titik stopnya kayaknya ya soalnya rapi banget disini stopnya nah kita langsung maju ke jembatannya nah iya kayaknya ini emang diberlakukan bergantian ya untuk memasuki jembatannya soalnya jembatan satunya ini belum selesai kayaknya tuh masih dibikin kayaknya jadi seandainya yang sebelah kiri ini jembatannya udah berfungsi kemungkinan udah gak macet lagi soalnya bisa untuk dua arah ya nah bisa kalian lihat ini yang dari hulu sungai yang sedang jalan ya jadi memasuki kota Martapura kita lihat ini sepanjang apa antrinya arah ke hulu sungainya oke bisa kalian lihat ini panjang banget ini antriannya ya jadi bener keputusan saya untuk tidak mencoba jembatan ini wow bisa kalian lihat disini udah 1 kilo lebih guys masih kuat sinyalnya cuman disini banyak banget ini BTSnya ngeri juga ya oke kita sampai sini aja bisa kalian lihat itu masih panjang di belakang ya jadi kita puter balik sepertinya ini sepeda motor masih lumayan lancar ya masih bisa ini nerobos ke depan jadi mobil kayaknya yang gak bisa cepet untuk melewati jembatan ini jadi padat padatnya gak sih ya soalnya masih ada renggang dan merayap ya oke kita balik lagi ke arah jembatan nah ini dia jembatannya bisa kalian lihat di sebelah kanan ini jembatannya emang belum selesai ya masih bolong-bolong itu dan kayaknya sebentar lagi itu selesai misalnya tinggal nutup yang ini nih ya kayaknya eksavatornya ini lagi nutupin ini ya jembatannya kayaknya atau ngapain ya oke ini dia aktivitas mobil dan sepeda motor yang melintasi jembatan Mataraman ini jadi buat kalian yang mau melintasi jembatan ini kalau pengen cepet pake sepeda motor guys kalau mobil ya itu tadi katanya 20 menitan kurang lebihnya nunggunya ya ya kalau kalian beruntung mungkin lebih cepet dari itu oke kita lihat ke arah Bartabura lagi kita datangin apakah masih jadi batasnya itu disini ya antrinya ini bisa kalian lihat itu yang banyak sepeda motor jadi harus stopnya disitu nah bisa kalian lihat nih sepeda motor ya dan di belakangnya mobil-mobil bergeret selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau kita ukur dari jarak drone ini ya drone ini aja ke jembatan 1 kilo dan di belakang saya masih banyak lagi mobil yang antri jadi 1 kilo lebih guys antrinya itu ya macetnya macet untuk mobil ya kalau sepeda motor itu lumayan lancar soalnya bisa langsung ke depan nah bisa kalian lihat tuh sampai belakang ya nah yang disini ini padat merayak nih rapet soalnya jarak antar mobilnya kita lihat terus sampai sana sampai tipungan oke bisa kalian lihat ini masih terus ya sampai sana ya dan pas tikungan ini udah habis ini antrinya nah yang dateng-dateng aja lagi nih nambahin nah kalau kalian mau tau ini kemarin jalan sempat dialihkan ke kiri ini jadi jalan alternatifnya itu ke kiri sini beloknya kalau dari martapura itu ke kanannya nah terus aja masuk sana dan saya tidak tahu diarahkannya kemana lagi soalnya belum pernah lewat situ ya cuman kemarin ada yang jaga dan mengarahkan ke situ kalau mau ke hulu sungai oke kita lihat dari atas dulu sebelum kita akhiri flying vlog kita di jembatan Banuanyar Mataraman jadi semoga saja informasi ini bermanfaat buat kalian yang ingin melintasi jembatan Banuanyar Mataraman ini jadi kalian bisa memilih pakai mobil atau sepeda motor kalau keperluannya mendesak ya oke jangan lupa like comment and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati